Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Keadilan Kami dari Tim Kawal Keadilan menyatakan setuju dengan adanya revisi Undang-Undang KPK karena kami melihat Undang-Undang KPK sudah tidak efektif serta tidak efektif lagi dalam menjalankan tugasnya yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi Gimana bisa kita lihat di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 belum diatur mengenai keundangan KPK dan melakukan penerobitan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Dan bisa kita kembali melihat beberapa kasus yang pernah terjadi seperti kasus Jero Wajik dan kasus BLDI yang terus berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum Hal ini justru berbanding terbalik dengan pasal 5 huruf A Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa perkara tindak pidana korupsi harus berataskan kepastian hukum Lalu kami melihat perlu diberikan Dewan Pengawas KPK karena tidak ada lembaga pemberantasan korupsi yang sebenarnya diwakilkan atau bersifat ad-hoc maka ada yang perlu adanya pengawasan North Acton pun mengatakan kekuasaan yang tidak terkontrol cenderung menimbulkan kesemenang-menangan atau abuse of power Seperti kita lihat salah satu contoh kasus abuse of power yaitu Penetapan kemudian fogu digunalan sebagai tersangka Kemudian kita harus lihat kembali Dan selanjutnya mengapa pada tahun 2005 yang di mana yang kami rasa perlu yang di mana lembaga ini Ini bersifat sementara atau ad-hoc Oleh karena itu dalam pemberantasan korupsi sangat perlu dikembalikan kepada lembaga yang berunang yaitu lembaga kejaksaan dan kepolisian sesuai dengan teori John Locke, Trias Politica di mana harus ada pemisahan kewenangan Dengan adanya jangka waktu ini pemerintah mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kinerja lembaga kejaksaan dan kepolisian Sehingga setelah berakhiran jangka waktu ini kejaksaan dan kepolisian siap menjalankan tugasnya kembali dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan semua untuk mengawal revisi undang-undang KPK ini dan merubah pandangan kita semua bahwa revisi undang-undang KPK ini bukan untuk melemahkan namun sebaliknya yaitu untuk memperkuat sistem hukum kita dalam upaya pemberantasan korupsi ini yang dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan karena kita ketahui bersama bahwa kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang mengiksa atau Allah SWT Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita kawal kehadiran